Hai penuh hehehe penuh nggak jadilah Halo Cik kembali lagi di Nordkipision dan kita openingnya dari Kintamani masih di tempat yang sama bersama Perry dan WBC jadi kita udah berpetualang kemarin kalian bisa saksikan vlognya di sini pokoknya tonton aja seru itu tapi sayang Dhani sama papa nggak bisa ikut Bapak Samurah Dhani sibuk wih di mandi milo kita siap-siap nanjak di sini hehehe aku nggak ngonten di sini aku cuman mau ngejelasin bahwa kita sekarang mau ke Indomaret yang viral di Bali cuy yang punya pemandangan paling indah jadi kita bakal kesana sekarang sekalian pulang meanwhile waaah Indomaret sebelah sama Sarbanu yuah ada trai Indomaret masuk parkiran penuh dong penuh parkiran sini parkir saya mau belanja ngambil duit dulu nih lihat nah duitku berantahan tuh mumpung air prierku udah matang ya udah matang udah udah bener aku beli ini untuk diangetin di rumah penuh eh hehehe penuh nggak jadilah yang penting udah dapet penuh cuy yang penting aku udah dapet pemandangan ini Indomaret paling rame yang pernah yang pernah aku apa namanya yang pernah aku datengin loh masalahnya itu ya ini kan rame gimana cara membedakan orang yang udah bayar sama belum Oh Saru loh ini loh kalau ada nyolong gimana nih rawan loh ini tapi karena ini di Bali jadi aman-aman aja sih sebenarnya oke jadi kita tadi udah mampir di Indomaret sini kita udah belanja-belanja dan rame banget jadi kita nggak dapet tempat duduk dan cuma nengok itu pulang balik dah gitu aja terlalu rame tadi disana kita kesiangan ya paling nggak kita udah dapet nengok aja kan ngeliatin Indomaret yang viral tuh kayak gimana sih gitu loh pemandangannya dan sekarang kita pulang uh hujan selalu di sini hujan loh tadi di sini hujannya pas baru berangkat sekarang di sini lagi hujannya nih Oke udah nyampe warungnya udah buka tapi aku buru-buru nih takut hujan juga baterai ku lemah no thank you ya thank you juga Hah ya aku cepet nyampe rumah ini caranya loh um hehehe enggak mau kebuka dia gerbangnya harus aku bikin gerbang otomatis Oh kita beli apa tadi Oh ya beli ini aku kira nggak ada yang dibeli hehehe nanti awal tahun aku berjanji untuk apa namanya bikin dapur yang lebih estetik lagi jadi sementara kamu berantakan aja dulu ya masih berantakan kamar ku ya kita udah nyampe rumah udah dingin AC udah nyala lampu udah terang mantap banget jadi kita skip dulu videonya nanti kita bakal ke Denpasar kita mau beli nugget sama beli perlengkapan lainnya untuk yang open di depan mantap meanwhile cerah 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 mantap baterai jasuh janti sudah kita mau kerja dulu tentunya sebelum ke Denpasar eh oke udah dikirim saatnya balik eh balik enak aja ke Denpasar dong wih tak pernah aku lihat jalanan seaman ini loh biasanya dipalak tuh disini nih anjingnya aja sekarang ada tuh lihat wih di lari dah awas nabraknya nanti siapa punya boneka nih siapa yang punya boneka nih aku dapet boneka loh aku lagi nyari-nyari orangnya cuy orangnya nggak ketemu dulu loh kalau nggak ketemu ya tobo pulang sama aku kamu jadi peliharaanku sekarang ya Oke jadi aku tadi dapat boneka di tengah jalan aku lagi berusaha nyari pemiliknya tadi di sekitar nggak ada motor yang berhenti aku udah ngambil sebelah kiri nggak ada motor yang berhenti jadi aku asumsikan boneka ini terdampar dia terdampar dan nggak ada pemiliknya aku lagi nyari pemiliknya nih bonekanya agak kotor ya ini kayaknya boneka bekas aku share di sosmed aja ya nih bagi siapapun yang kenal boneka ini kalau mau diambil aku anterin lah pokoknya ke rumah lagi di Bali aku anterin sih pokoknya hahaha entah siapa yang punya nih loh nanti dikira aku yang bawa boneka nanti oke bentar kamu diam di Jok ya kamu mau di Jok ya adem kok ada AC nya oke dapet boneka tadi diberingkit jatuh atau punya siapa tak ambil tak cuci bagus ya atau siapa yang punya nih kasih Anok tak cuci kamu ya seharusnya berantakan-berantakan harusnya jangan dibawa ke dentas harus kita mau bawa barang banyak Jok penuh jadinya iya ampun pintar-pintar terus lewat mana saya masuknya ini waduh waduh saya lewat mana masuknya waduh waduh anjir on trail gini caranya 30 pertalit di 70 kita pakai beli nugget nih kita mau nyari nugget cuy keden pasar cuy pula balik boros bensin demi kembalin boneka naruh boneka ke rumah lumayan jaraknya dari beringkit ke rumah pokoknya tradisi cuy setiap lewat depan trans studio paling enggak ngomong weh-weh-weh minimal pernah naik itulah hasil kamera surat kesana dong semoga tidak antri semoga tidak macet semoga tidak banyak yang parkir sini udah ternyata lombangnya mantap insta taruh sini dulu ya mana nugget 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 yang mahalan langsung cari-cari nugget nugget nih apa nih yang satu kilonya enggak ada kosong nih eh oke kentang sama nugget aja masa itu aja nih tempel di freezer awet nanti nuggetnya dia pakai inggris 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 sorry pamit dulu ya belok sana nih nih katanya nggak mau masuk kalau belok sini oh gitu oh ya 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 nanti sering-sering kemampir ini kok galo dia mantap cuy kentang sosis nih mahal terus ya kita yang Sultan dunia sekarang nih nanti pas nyepi baru kita beli yang klengsor yang satunya kayaknya burunan BNN tuh karyawan apa namanya sosisnya dia nggak mau masuk di frame yang kamera jadinya minta disensor atau agak judas gitu beda sama karyawan yang dulu tapi ada satu yang masih kenal aku no untungnya tempatnya makin sempit tapi makin lengkap sih nih jauh dading wih dari kemarin aku nyari dagang ditutup terus jadi sekarang aku belinya Oh dading cakwe cakwe maribu aja lah kadang uang maribuan ada kayaknya dong cakwe kasih cakwe aja dong 5000 boleh ya satunya berapa kasih-kasih berapa itu ini berapa ada tiga ke-10 ribu aja ganti ya ya cakwe semua eh uju 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 ya kasih ya mantap cakwe nih ya tuh bisa jadi gantungan cakwe nih motor itu harus multi fungsi jangan cuman tampilan doang tapi nggak ada fungsinya kan buat apa gitu nih tampilan tuh gantungan gantungan cakwe waduh liat siratih tuh anjir hehehe liat siratih gotong tuh siratih digotong wah siratih ditimbang waduh siratih ditimbang enak lho hehehe bisa nggak gua kalau aku helmnya Palfe bukan pulves udah aku makan satu di jalan tadi nih cakwe nya enak lho lagi-lagi ngidam cakwe iya bunyi dan betok kok nggak semangat kamu lah kok kamu nggak semangat nih mau nggak nih nih sini sini-sini tok tok nih nggak sarah mau mati tuh kumen agar sih makanan biasanya biasa Aduh mencretnya tuh lihat hampirnya kena sialan dibuang akhir buang tayu di situ lho karena tayunya bentuknya kayak kayak saus lagi pas banget dicocolin sama cakwe hehehe coba dong sini nah dasar malas tuh makan ucapu itu iya wah aku jatuh satu gua tuh belum lima menit nih terusin ya tuh sosis nugget sama kentang kulkasku jelek loh kuliah nanti mau dibersihinnya tuh freezernya sempit lihat nah tadi kita ngonten dan bunga esnya juga tebal tadi kita ngonten sayangnya salah satu pagi nuggetnya tuh buronan reserse hehehe buronan di BNN jadinya nggak bisa di nge-plogin mukanya dia kita sensor minta di sensor tapi dia mepet terus ke aku nggak pengen nggak pengen masuk kamera tapi mepetnya ke aku terus Oke cuy jadi aku disini mau makan cakwe aja dulu tadi aku beli Rp10.000 maunya tadi beli Rp5.000 tapi ternyata dikit isinya jadi nanggung ya dia loh widi soalnya dagangnya tutup terus cuy baru sekarang kesampaian beli oke itu aja vlog kita untuk hari ini saya dan segenap kru yang bertugas memitundur diri mau makan cakwe dulu sampai jumpa di next vlog hai hai selamat menikmati